Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekuatan istighfar Atau Kalau orang zaman sekarang ini Banyak yang nanya Saya punya masalah Saya punya masalah Saya punya masalah Gimana jalan keluarnya Maka ada satu jawaban mudah Istighfar itu Salah satu dari sekian jawaban Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Singkatnya begini ibu-ibu Dan pemirsa dimanapun anda berada Orang punya masalah Itu saya jamin Sepandai apapun Sehebat apapun Sekaya apapun Semua yang dimiliki Tidak akan pernah bisa Menyelesaikan masalahnya Ya Tidak akan pernah bisa Menyelesaikan masalahnya Yang bisa menyelesaikan masalah Itu cuma satu Yang ngasih Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Yang bisa menyelesaikan Allah Dan karena Maha baiknya Allah ta'ala Sebelum ngasih masalah Allah sudah ngasih jawaban Kan luar biasa ya Jadi soal belum dikasih Jawaban sudah dikasih Sebetulnya Ngerjakannya gampang Atau susah Yang pernah sekolah Yang pernah sekolah Ujian Ini soal Tapi soalnya belum datang Jawabannya sudah dikasih Ini loh jawabannya Kira-kira Mudah atau susah Kalau dapet soal Soal datang Jawabannya sudah ada sebelumnya Mestinya tenang atau bingung Tenang mestinya ya Kenyataannya kita bingung atau tenang Bingung Karena kita gak pernah percaya Sama jawaban yang sudah disiapkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita gak pernah yakin Sama jawaban yang sudah Disiapkan dan diberikan Oleh Allah yang maha kuasa Kita gak pernah mantap Sama jawaban yang sudah Disampaikan oleh Allah Yang memberi masalah Atau ujian Justru itu masalah terbesarnya Kalau masalah terbesar ini selesai Insya Allah PR-nya model apapun selesai Mudahnya luar Biasa Judulnya Percayalah pada semua jawaban Yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di zaman Nabi Nuh Alaihissalam Kalau sekarang kan zamannya Zaman Corona ya Zamannya zaman Corona Zaman Virus Dan kawan-kawannya Kalau zaman Nabi Nuh itu Kasusnya Pacekli Kasusnya Gak ada hujan Kalau sekarang tiap hari Hujan Zaman Nabi Nuh Alaihissalam Sebaliknya Bertahun-tahun Gak ada hujan Bukan cuma setahun ya Bertahun-tahun Gak ada hujan Jadi kering Banyak manusia Pindah alam Hewan-hewan mati Tanaman mati Sumber air kering Sehingga Keberadaan manusia Di muka bumi ini Terancam punah Terancam Punah Nabi Nuh Nabi Nuh Ngasih solusi Jawaban untuk masalah Masalahnya sebetulnya Cuma satu Gak ada hujan Tapi dampaknya banyak Gara-gara gak ada hujan Kebun mati Gara-gara gak ada hujan Sungai juga mah Mati Gara-gara gak ada hujan Maka banyak Keluarga mah Mati Meninggal dunia Solusinya Cuma satu Kata Nabi Nuh Kata Nabi Nuh Fakultus Taghfiru Rabbakum Solusi Untuk masalah Muto Sudah disiapkan Sama Allah Ta'ala Namanya Cuma satu Kata pendek Singkat Istighfar Istighfar lah Istighfar lah Minta Tolabul Maghfirah Namanya Istighfar tuh Dalam bahasa Arab Terjemahannya Dalam bahasa Arab Tolabul Maghfirah Mencari Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta Ampunan Allah Ta'ala Kalau kita Dengan Dengan lisan Ngucapnya Astaghfirullah Itu is Istighfar Atau Allahu maghfir li Itu Istighfar Atau Rabbighfir li Itu juga Istighfar Nah ini Kalimat-kalimat Istighfar ini Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istighfar lah Kalian semua Innahu Karena sesungguhnya Dia Allah Ta'ala Mahasuka Memberikan Maaf Mahasuka Memberikan Ampunan Memberikan Ampunan Itu apa ya Jadi Kalau orang Memaafkan Itu mungkin Masih ingat Kesalahan Saya maafkan Mungkin Kesalahannya Masih diingat Tapi Kalau udah Saya ampuni Itu Kesalahannya Hilang Jadi Kalau Allah Bilang Sudah Diampuni Sama Allah Malaikat Sebelah Kiri Ini Database Dihabus Sama Allah Malaikatnya Dibuat Pikun Dibuat Amnesia Datanya Dihabus Tling Ditanya Kemarin Dia maksiatnya Apa Tidak Tau Saya gak ingat Dia punya Catatan Maksiat Malaikatnya Dibuat Lupa Dihabus Catatannya Itu Kalau diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katanya Allah Lewat Lisan Nabi Nuh Kalian Semua Minta Ampun Sama Allah Ta'ala Suka Memberikan Ampunan Apa Hasilnya Masalahmu Yang Paling Besar Selesai Allah Akan Kirimkan Hujan Yang Lebat Dari Langit Hujan Lebat Nanti Kalau Hujannya Udah Lebat Jangan Khawatir Duit Akan Digerojok Emas Akan Digerojok Dolar Dinar Dirham Bitcoin Dan Kawan-kawannya Itu ada Sekarang kan Zamannya Bitcoin Terus Koin Emas Gitu Semua Itu Jenis Kekayaan Apapun Saham Kamu Akan Dikasih Semuanya Biamwal Jadi Bukan Cuman Bimalin Kalau Mal Itu Satu Kalau Amwal Banyak Berbagai Jenis Kekayaan Akan Diberikan Kepadamu Kemudian Anak Keturunan Jangan Khawatir Kamu Akan Hidup Sendiri Punya Duit Kalau Hidupnya Sendiri Enggak Enak Makanya Duitnya Banyak Keluarganya Juga Besar Kata Allah Anak Keterunan Yang Banyak Nanti Kamu Dikasih Kebun Kebun Yang Subur Kebun Yang Ma'mur Dan Kalian Akan Diberi Sungai Sungai Yang Mengalir Di Dalam Lengkap Semuanya Sarat Satu Istighfar Tapi Coba Kalau Kita Punya Masalah Datang ke Kiyai Habib Ustadz Dikasih Tahu Istighfar Mpun Ya Sudah Saya Lakukan Tapi Kok Pancet Kok Masih Macet Tapi Kok Masih Belum Lancar Lancar Jawabannya Sepilih Kamu Istighfarnya Bener Enggak Kadang Istighfarnya Kenceng Bantah Suaminya Juga Kenceng Istighfarnya Kenceng Kurang Ajarnya Juga Kenceng Sikapnya Minta Ampun Juga Kenceng Bukan Cuman Di Mulut Tapi Sikapnya Betul Betul Didandani Minta Ampun Tapi Jilbabnya Enggak Dipakai Astagfirullah 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 Jilbabnya Dibuka Jadi Dosanya Juga Panen Enggak Imbang Enggak Enggak Imbang Diperbaiki Dirinya Dirinya Diperbaiki Minta Ampun Betul Sama Allah Subhanahu Wata'ala Selesai Itu Masalah Makanya Pernah Datang Satu Orang Di Majlisnya Sayyidina Hassan Al-Basri Radhi Allah Ini Seorang Dabi'in Sayyidina Hassan Al-Basri Radhi Muridnya Khalifa Ali Bin Abi Talib Karam Allah Sayyidina Hassan Al-Basri Lagi duduk Sama Murid-muridnya Didatangi Satu Orang Nanya Pak Saya Ini Kok Kalau Zaman Sekarang Pak Ustadz Ya Saya Ini Kok Hidup Susah Betul Cari Duit Itu Kok Susah Sawah Saya Itu Gak Pernah Berhasil Panen Kebanjiran Yang Kemarau Pokoknya Kena Macem-macem Terus Gak Bisa Pak Panen Sehingga Ambiuk Usaha Saya Bisnis Saya Hancur Saya Minta Amalannya Istighfar Yang Banyak Istiqomah Katanya Si Nah Hassan Al-Basri Istighfar Yang Banyak Istiqomah Yang Kasih Tahu Ya Nurud Siap Datang Satu Orang Lagi Sambat Juga Sama Ngeluh Saya Ini Udah Nikah 12 Tahun Sampai Hari Ini Belum Dapat Keterunan Mungkin Ada Yang Mirip Sampai Hari Ini Belum Dapat Keterunan Saya Minta Amalan Istighfar Yang Yang Banyak Akhirnya Muridnya Sayyidina Hassan Al-Basri Tanya Sama Gurunya Guru Saya Ini Heran Sama Guru Orang Sawah nya Rusak Duitnya Duitnya Susah Gak Punya Anak Amalannya Kok Sama Semua Istighfar 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 Maka Dijawab Yang Bilang Allah Tadi Di Ayat Yang Saya Bacakan Kalau Kamu Istighfar Selesai Urusanmu Hujan Dapat Rezeki Dapat Anak Dapat Sawah Kebun Dapat Sungai Dapat Intinya Saya Cuman Pengen Ngomong Allah Itu Sebelum Mengasih PR Sebelum Soal Ujian Sebelum Ngasih Masalah Sudah Ngasih Jawaban Pertanyaannya Kamu Percaya Gak Sama Jawabannya Itu loh Yang Kamu Pakai Akal Atau Jawabannya Allah Akal Kita Atau Jawabannya Allah Gaya Menteri Gaya Pinter Atau Jalannya Allah Kalau Yakin Sama Jalannya Allah Mestinya Lisan Ini Enteng Istighfar Tapi Nyatanya Kok abut Satu Hari Ini Coba Udah Istighfar 300.000 Kali Belum 10.000 Kali Belum Habis Solat Tadi Istighfar Tiga Kali Lupa Sudah Diwakili Sama Imamnya Imamnya Sudah Astagfirullah Imamnya Banter Makmumnya Nggak Ngikuti Bahkan Ketika Mahalul Qiyam Dalam Maulid Diajak Istighfar Gimana Istighfarnya Kalau Maulid Waktu Mahalul Qiyam Rabbi Zunubi Muhammad Ya Allah Rabbi Faghfir Li Zunubi Ya Allah Itu Kalau Agak Cepat Kalau Yang Pelan Kan Ada Sendiri Lagunya Beda Beda Dengan Berkat Nabi Muhammad Tolong Ya Allah Ampuni Aku Memang Orang Istighfar Caranya Gitu Dulu Ngadep Kanjeng Nabi Seandainya Ketika Mereka Berbuat Dosa Mendolimi Diri Mereka Sendiri Mereka Mau Datangi Kamu Wahai Nabi Muhammad Sallallam Kemudian Mereka Mau Meminta Ampun Kepada Allah Dan Kamu Mau Memintakan Ampun Untuk Mereka Kepada Allah Maka Mereka Akan Mendapati Allah Maha Pengampun Maha Pengampun Dan Maha Penyayang Intinya Begini Kita Ini Banyak Dosa Masalah Punya Pengen Selesai Istighfar Dilakonin Tidak Insyaallah Nanti Bulan Rejib Itu Kata Ulama Shahrul Istighfar Bulan Yang Khusus Untuk Istighfar Rejib Shahrullah Rejib Itu Bulannya Allah Artinya Bulan Dimana Allah Bagi Ampunan Kita Disuruh Banyak Istighfar Makanya Catat Tanggalnya Rejib Istighfarnya Kenceng Ya Istighfarnya Kenceng Selain Rejib Ya Kenceng Nabi Muhammad Sallallam Itu Sekali Duduk Istighfar Dicatat Sahabat 70-100 Kali Sekali Duduk Nah Kita Ini Sekali Duduk Sekali Aja Enggak Sempat Istighfar Sekali Duduk Sekali Aja Enggak Sempat Bahkan Bangun Dari Duduk Itu Diajari Doa Kefarotul Majlis Doa Yang menghapus Dosa-dosa Yang terjadi Dikala Duduk Namanya Dosa Kefarotul Majlis Bukan Doa Penutup Majlis Itu Bukan Doa Penutup Majlis Doa Kalau Kita Duduk Mau Berdiri Mau Bangun Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Anla Ilah Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Surah Istighfar Mau Duduk Mau Bangun Dari Duduk Surah Istighfar Itu Juga Lupa Padahal Satu Hari Bangun Duduk Bangun Duduk Bangun Duduk Bangun Duduk Itu Kalau Dibaca Istighfarnya Banyaknya Melatih Diri Kita Untuk Lidah Ini Biar Gampang Istighfar Biar Gampang Istighfar Apalagi Kalau Sama Nyanyi Boleh Biar Apa Namanya Agak Enak Ya Mungkin Sama Masak Astaghfirullah Rabbal Baraya Ngulak 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 Astaghfirullah Minal Khataya Suara saya Gak kalah Sama Buseha Dan Kawan Kawan Sama Ngulak Istighfar Masya Allah Mungkin Kalau Gak Sama Nyanyi Rodo Abut Mungkin Sama Dilagukan Jadi Enteng Jadi Kalau Ura Ura Istighfar Kan Enak Lidahnya Dapet Artinya Dapet Telinganya Orang Lain Yang Dengar Juga Dapet Sehingga Full Barok Barokah Yang mudah-mudahan Manfaat Insya Allah Barokah Saya Minta Doanya Sekaligus Saya Mau Ijin Minta Didoakan Hari Ahad Besok Insya Allah Saya Tak Jalan-jalan Ke Medinah Sama Mekah Sebentar Ya Nah Insya Allah Amin Insya Allah Jangan mau titip salam sama kanjeng Nabi SAW Oh siap Mau titip-titip doa-doa hajat Oh siap Semakin jangan banyak titipnya Saya semakin wenteng berangkatnya Jadi ini kalau saya berangkat itu saya niatnya Membawa amanatnya teman-teman saya Kan gitu Enak tuh ya Jadi insya Allah hari Ahad pagi Ke bandara Ahad siang Terbang Insya Allah Malam ahad saya masih ceramah Malam ahad itu saya ceramah di daerah deket Banten sana Malam ahad disana Pokoknya jalan-jalan terus Ya jalan-jalan Terus Insya Allah Jadi satu rebu saya izin Ya Rebu besok depan itu saya Ada disana Ya kalau bisa nanti Live streaming ya Kalau pas gak perjalanan Tak live streaming Ceramahnya dari Mekah atau Madinah Lihat nanti dimana posisinya Pokoknya simak channel youtube saya Nanti saya akan update Terus live streaming Insya Allah Habib kenapa kok Umroh Salah satu diantara alasannya adalah Utang saya belum lunas Saya masih punya utang 2,6 miliar Saya tak soan kanjeng Nabi Muhammad Mau tak laporkan semua ini Teman-teman saya yang udah bantu saya Mau tak laporkan Ya Rasulullah Utang saya dari 7 miliar Ada teman-teman saya yang bantu saya Sehingga sekarang tinggal 2,5 miliar Semua yang bantu saya Ya Rasulullah Mintakan sama Allah syafat Yang gak bantu juga mintakan Yang gak bantu juga mintakan Yang doakan mintakan Mau tak laporkan semua orang-orang Yang sudah baik sama Sama saya Kemudian nanti saya mau Ketemu Kaabah Pengen Kaabahnya tak lus-lus Dulu itu Saya punya teman Namanya Mas Agus Sudah meninggal dunia Itu Almarhum adalah suaminya Mbak Tiwuk Panggilannya ya Namanya bukan Tiwuk Tapi panggilannya Mbak Mbak Tiwuk Itu Mas Agus itu Umroh sama saya Megang Kaabah itu Sama di lus-lus Doa Nah waktu pulang ke Solo bilang Bib saya udah doakan tadi di Kaabah Apa doanya? Kaabahnya tak lus-lus Kaabah Kaabah Tolong sampaikan ke Allah ya Guruku tuh utangnya banyak Ya tolong biar apa namanya Utangnya lu Lunas Makanya Alhamdulillah Setiap kali saya yang ngutang Untuk majlis itu Lunas Alhamdulillah Itu berkat doanya orang banyak Di antaranya yang ngelus-ngelus Kaabah Saya giliran nanti Mau doakan jenengan semua Insya Allah Makanya Dalam hati titip ya Titip Saya titip Doa hajat dan lain sebagainya Siap Ibu-Ibu Nah caranya gimana? Caranya jenengan habis sholat Selama saya pergi didoakan Nanti kalau jenengan didoakan Berarti nanti saya bisa ngomong Dan orang-orang yang mendoakan saya Katut Kalau jenengan gak doakan Enggak katut Ya biar katut kan harus ada Ada channel masuknya Betul kan ya? Kalau jenengan doakan saya Katut Dan orang-orang yang mendoakan saya Dan orang-orang yang Berbuat baik kepada saya Dan orang-orang yang Yang terakhir Dan orang-orang yang menggolimi saya Tak doang no kabeh Loh iya kan Ganjarannya kan gede tuh ya Pahlanya be Besar Insya Allah begitu Mohon maaf Ya minta doanya Perjalanan nanti Hari Ahad Diberi kemudahan Keberkahan Dan keselamatan Yang berangkat selamat Yang ditinggal juga Selamat Pulang tidak kurang Satu apapun Tapi bawa rezeki Dan barokah yang luar Biasa Unlimited Ilal jannah Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Al-Qiyamiddin Iyakan Al-Budwa Iyakan Nasta'in Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzin Amta'alikim Al-Qiyyirim 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 Amin Amin Terima kasih Semoga berkermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh